COVID-19 sejumlah ibu-ibu di kampung Bremi, Kecamatan Mayangan, Kota Propolinggo, Jawa Timur, berkreasi membuat batik di atas kaos. Meski proses pekerjaannya lebih rumit daripada membatik di atas kain, siapa sangka nih batik jenis ini justru laris manis di pasaran dan juga diminati kaum muda. Pandemi COVID-19 tidak menghentikan kreasi kaum ibu di kampung Bremi, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Propolinggo, Jawa Timur, untuk berhenti membatik. Kali ini, ibu-ibu rumah tangga kreatif ini membatik di atas kaos. Pengerjaan membatik berbahan kaos lebih rumit daripada membatik dari bahan kain. Butuh ketelatenan tersendiri dalam membatik, mulai membuat pola, mencanting, hingga memberikan pewarnaan sesuai motif yang diinginkan. Agar konsumen terpikat, mereka membuat motif khusus, mulai gambar mobil, kartun, hingga tokoh pewayangan. Saatnya melihat karya yang dihasilkan dari ibu-ibu rumah tangga ini. Batik kaos motif ikan dan lautnya, bunga, hingga gambar tokoh dan pewayangan ada di galeri ini. Setiap guratan gambar hingga pewarnaan sangat halus, menjadikan batik kaos ini tidak kalah dengan produk pabrikan. Ini ingin menarik anak-anak muda untuk mencintai batik. Akhirnya sudah banyak menunat? Alhamdulillah sudah ada. Setiap kaos batik dihargai mulai Rp150 hingga di atas Rp300.000 tergantung kerumitan motif.